Pada hari kiamat nanti, semua makhluk akan merasakan kematian termasuk juga para malaikat tak terkecuali malaikat maut atau malaikat Israel setelah mencabut semua makhluk yang bernyawa lalu tibalah gilirannya, mencabut nyawanya sendiri bagaimana kisahnya, apa juga dia merasakan sakit simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rania Zubaydi Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Setelah seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit telah ditiadakan Allah dalam firmannya Kullu nafsin za'ikotil maut Surat Ali Imran ayat 185 Ayat tersebut memiliki arti bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati Ya tak terkecuali para malaikat dan malaikat pencabut nyawa yakni Israel pun akan dihadapkan dengan kematian Dijelaskan dalam hadis kudsi Ketika seluruh makhluk di bumi serta di langit telah dijabut nyawanya Allah subhanahu wa ta'ala lantas menyuruh Israel untuk mencabut nyawa para malaikat yang tersisa yakni malaikat Jibril Malaikat Mika'il Malaikat Isrofil Dan malaikat penyangga Arsh Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya Wahai Israel Masih adakah yang tersisa dari makhlukku Malaikat pencabut nyawa itu pun menjawab Ya Rabb tidak ada lagi yang hidup kecuali hambamu Makhluk yang lemah ini Ucap malaikat Israel Pada hadis lain direwayatkan Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri Lalu malaikat maut mencari tempat diantara surga dan neraka Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya sendiri Dan ketika mencabut nyawanya sendiri Malaikat Israel menjerit sekencang-kencangnya lantaran sakitnya saat menghadapi sakratul maut Bahkan diceritakan jikalau ada manusia yang mendengar ceritan Israel Saat nyawanya dicabut sendiri Maka dibastikan orang itu seketika akan mati Karena tak tahan mendengar ceritan Israel Dalam riwayat itu juga Ibn Rafi menjelaskan saat mencabut nyawanya Israel berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demi kekuasaanmu ya Allah Jika aku tahu sakitnya seperti ini Maka aku tak akan mau ditugaskan sebagai pencabut nyawa Betapa tidak ketika ruh di dalam tubuh akan dicabut Seluruh tubuh mulai dari ujung kuku hingga ujung rambut akan terasa sangat menyakitkan Bahkan makhluk terbaik di muka bumi Dan manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Yakni Nabi Besar Muhammad s.a.w. merasakan sakit yang teramat ketika malaikat Israel mencabut nyawanya Semoga kita semua dalam keadaan di akhir hidup dengan khusnul khatimah Amin, amin Wallahu a'lam Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Jika ada salah, khilaf, semua dari saya pribadi Jazakum wa khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!